Kok mati, karajap? Kok mati? Kok mati? Kok mati? Kok mati? Wah, susah nih. Ini yang biasa. Ya, ya. Sudah kerekut? Sudah kerekut? Oke, oke, oke. Sudah kerekut? Sudah kerekut? Sudah kerekut? Sih, kip, kip.. Sih, kip, kip. Ya, gimyalnya. Ya. Hah! Ya, ya kip, kip. Terima kasih. Letak suatu titik dalam suatu sumbu koordinat. Dengan adanya sumbu koordinat ini kita mengetahui letak suatu titik, yaitu di mana X-nya, dari Y-nya. Ini biasanya di koordinat pertama. Koordinat pertama positif, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat keempat. Di sini... Kedengaran ya? Iya, yang belakangnya bisa mengetahui. Oke. Itu bukan kelamaan tiga-tiga, ada pada pertama, koordinat kedua. Garis X, garis absis, garis mendatar disebut absis. Yang Y-nya ordinat, garis Y, garis vertikal. Dengan adanya sumbu koordinat ini, kita dapat mengetahui letak suatu titik, dan dari situ kita dapat mengetahui suatu persamaan untuk fungsi. Jadi, ini koordinat pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Di sini positif ya biasanya. Saya nggak bisa nulis nih. Positif, negatif, negatif. Oke. Sudah pada... Saya siapinnya berdasarkan ikutin modul aja nih. Untuk mengetahui misalnya... Misalnya ada kurva. Untuk mengetahui itu X-nya, Y-nya berapa, fungsinya itu berapa, kita bisa tahu dari cara melajur. Seperti di modul itu, contoh tiga-empat ya. X dan Y-nya. Kemudian bisa juga dengan persamaan fungsi. Kemudian bisa juga dengan persamaan fungsi. Y sama dengan X kualitat kurang 2X seperti ini. Atau dengan contoh 36 itu dengan pakai grafik. Tapi pakai lajur juga ya yang ikutinnya. Nah, di dalam fungsi itu ada beberapa elemen, yaitu konstanta. Konstanta itu jumlah yang nilainya tidak berubah-rubah dalam suatu masalah tertentu. Terus konstanta itu dibagi lagi ada konstanta absolut dan konstanta parametrik atau parameter. Benar ya? Yang belakang dengar suara saya? Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Soalnya suara saya pelan kayaknya. Oke, tidak apa-apa. Konstanta absolut itu nilainya tetap pada suatu, dalam suatu masalah tertentu. Seperti kayak, contohnya jumlah penduduk Indonesia tahun 2012. Itu, kayak kita mau menghitung pendapatan per kapita Indonesia tahun 2011. Kita pakai data jumlah penduduk yang tahun 2011. Kalau kita ingin mengetahui berapa gross domestic brutto atau misalnya berapa konsumsi CPI, konsumsi Indonesia pada tahun 2011, kita pakai data jumlah penduduk yang tahun 2011. Nah, kalau konstanta parametrik itu, jumlah nilainya itu tetap memang pada suatu masalah tertentu dan pada suatu masalah yang lain, dia bisa berubah. Ini bisa kita lihat nanti di dalam contoh fungsi. Dalam suatu persamaan, kita akan menghitung jumlah berapa besar nilai variabel. Nah, selain konstanta ada juga variabel. Variabel itu jumlah nilainya berubah-berubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel bebas dan variabel, dibedakan berdasarkan variabel bebas dan variabel tak bebas. Itu yang bebas berarti anggota pertama dari pasangan berurutan. Dan kalau di modul kita, di modul kita bagaimana ya? Variabel dan variabel tak bebas itu variabel yang nilainya diketahui setelah nilai variabel bebas ditentukan. Fungsi itu himpunan pasangan urut yang anggota-anggotanya pertama pasangan urut, kemudian itu namanya wilayah atau domain. Dan anggota-anggota kedua pasangan urut itu jangkau, X dan Y ya. Nah, hubungan matematis kalau dalam fungsi itu ada variabel X dan ada variabel Y. Yang lebih, variabel X itu, variabel X itu berarti variabel yang bebas, variabel yang mempengaruhi, dia independen. Sedangkan variabelnya itu biasanya variabel yang kita cari, variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh berapa besarnya X. Contohnya kalau pendapatan dan daya beli seseorang, berarti kalau daya beli...